Halo semuanya selamat gini hari ini siang aku ada sore nggak tahu mendung salah apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja amin nggak terasa udah udah seminggu lebih lho gua enggak upload-upload nggak upload video baru lagi ya harap dimaafkan Hai gua lagi ada kerjaan di luar YouTube guys ini aja gua Hai lagi rangkaian kerja ini nyaris perpat alat-alat listrik ya tadi gua nyari di parung itu kehabisan toko satunya tutup kalau saya bisa wegen dulu ngesin kalau mau habis hai 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 selamat menikmati bro selamat menikmati Sampai 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 Member ada Case nya boleh kan disitu ya Case bisa kan Ya terima kasih Sampai selamat menikmati guys bisa kan kaya bisa 50.000 ya ya makasih ya guys bisa tuh jadi sekarang poin gue 303 poin mantap sekali-sekali jajal V-Power oke lanjut lagi sekali-sekali ya jajal V-Power bensinron 95 yang katanya kalau di mesin 110 cc gak ada radiator itu mesinnya panas katanya ini gue baru ngebuktiin pengen tau tapi ya selain panas katanya ya kaloron tinggi itu ya 95 92 ke atas lah 92 ke atas 92 minimal itu pembakarannya bagus jadi bisa jadi bisa sedikit membersihkan ruang bakar katanya karena penasaran gue cari tuh artikel-artikel tentang itu semua tuh tentang ron eh tinggal tentang ron bensin ron mulai dari 92 sampai 98 bener gak ya sih itu bisa ngebersihin mesin dan menurut kebanyakan yang gue baca itu katanya bener salah dia kan ada kayak zat apa gitu gue lupa pokoknya itu kayaknya bisa ngebersihin mesin gitu makanya ini sekali-sekali sih gak apa-apa ya kalau kalau terus-terusan sebenarnya sih motor semestinya mesin tua itu dikasih P-power kayaknya berlebihan setara pertahalit aja cukup ron 92 pertama itu mungkin udah mewah buat semest tapi gak apa-apa syukur-syukur kan bener ya bisa ngebersihin mesin jadi kan gue gak usah repot-repot tune up mesin buat ngebersihin tapi kalau cuma sekali ngisi doang kayaknya percuma mungkin harus rutin seminggu sekali mungkin tuh baru bisa dapet efek efek membersihnya di mesin kalau kalian dimotor kalian coba apa bensinnya nanti tolong tulis di kolom komentar kenapa gue milih P-power cell 95 ron 95 padahal kan di vivo ada tuh ron 95 dia lebih murah 13.600 kalau gak salah per liternya kalau tadi kan V-power itu kan 13.800 kenapa satu gue punya aplikasi cell cell asia gue punya aplikasinya jadi buat tabungkan gue dong nanti kan kalau misalnya poin gue banyak itu kan bisa dituker tuh jadi kalau 150 poin itu bisa gratis 1 liter bensin nah kalau misalnya gue beli 2 liter bensin dituker 150 jadi gue bayar cuma 1 liter dapatnya 2 liter kan gitu ada benefitnya bagian bagian juga harganya gak beda jauh cuman beda berapa 800 jadi 600 jadi berapa kurangnya itu juga kebanyakan orang juga gue gak tau bener panggap kayak sih di motor gue sama aja katanya ada yang lebih bagus tarikannya cell tarikannya tapi kalau gue mah lah bodo amat gue ngaporan narik-narik motor gue buat pelan-pelan cuma buat nyari duit sama buat ngonten 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 apa ngonten nyoret ngonten cuman buat lucu-lucuan doang gak buat kebut-kebutan mungkin kedepannya bisa aja sih gue kebut-kebutan oh iya ini gue nerusin tadi ya yang apa ini gue mau kemananya tadi kan gue ke parung beli alat beli alat apa kelistrikan buat kerjaan itu kehabisan disana terus toko yang satunya gue gak tau tutup kenapa mungkin habis imlek kali ya jadi genepin februari kali dia mulai bukanya gue gak tau nah terus ini gue mau nyoba gerak ke daerah Ciputat disana kan juga ada tuh beberapa toko part-part elektronik part-part listrik ada disana nanti kalau misalnya emang sih barang yang gue cari ini rada-rada susah dicarinya kalau beli online kan kalau mau butuh cepat kan mahal ya ongkos kirimnya ya makanya gue mau nyoba gue nyari sendiri aja dulu emang sih di bootingnya juga kalau bisa cepet gitu nanti ini kalau misalnya ntar dulu skip dulu guys ini ada persimpangan persimpangan lagi gak keluar masuk komplek garden oke lanjut nanti kalau misalnya nih di Ciputat itu juga langka barangnya mungkin gue nanti langsung bablas aja kali ya ke kota ya disana kan pusatnya tapi gue gak bawa motor ke kota pasti gue naik Transjakarta salah kan parkir tau sendiri sekarang berapa parkirnya mending gue naik Transjakarta udah bolak-bolak 7 ribu parkir di kantong parkir lebak bulus itu selama kita gak keluar itu kalau belum naik ya kalau belum berubah harganya itu kalau gak salah 2000 sekali parkir entah 24 jam atau dia sekali keluar gitu yaudah guys paling gue segini dulu ya ya kota terlalu panjang videonya tetap dukung terus ya channel gue di Prosesio Antoro jangan lupa di like subscribe komen dan share dan ya sampai jumpa lagi di next video ya yudah bye-bye bye